Intro Mendulang popularitas sejak menjadi pemeran Jennifer, bintang cilik Anissa Siva rupanya memiliki kisah yang tak diketahui banyak orang. Ya, setiap harinya melewati aktivitas syuting di desa Curaos, Jennifer yang masih kecil rupanya tinggal berjauhan dari kedua orang tuanya yang berada di Tasik Malaya, Jawa Barat. Maka saat dikunjungi kedua orang tuanya kemarin, seperti apa Jennifer yang langsung mengobati kerinduannya dengan makan bersama di sebuah restoran favorit. Seperti apa aksi Jennifer yang sampai turun ke dapur demi memasak nasi goreng kesukaan sang ayah, serta membakar sate kesukaan sang ibunda. Ini nasi goreng. Nah, nasi goreng apa? Ayah. Nah, bisa kan masaknya? Bisa. Bisa. Bisa banget semua ya? Iya. Nah, masukin. Bisa. 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 Bisa satenya. Nah, Bisa. Nah, Bisa. Ini udah jadi nasi gorengnya buahnya ayah. Yeay. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa mengungkapkan perasaan cintanya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata kepada kedua orang tua yang selama ini tinggal jauh. Bahkan tak hanya memasak, Jennifer pun ikut menyajikan hingga menyuapi kedua orang tuanya makan. Semua ayah ya, nasi gorengnya udah jadi. Ayo kita kasihin bunda. Enak. Enak buatan jenipan. Namun ketika makanannya sendiri terhidang di atas meja, seperti apa pemeran Jennifer yang langsung memperlihatkan sisi lain kemanjaannya, yaitu meminta disuapi makan oleh ibunda tercinta. Ini yang dibuat bisa, udah jadi. Makan apa di buah? Makan sisi sama kentang, Pak Misa. Biasa disuapin sih sering. Suapin namun. Kalau di rumah, manja, pengen suapin. Suapin yang manja pasti mandi-in ya. Kenapa? Enggak juga. Enggak, enggak. Mengobati kerinduannya karena selama ini tinggal berjauhan, Jennifer pun tak lupa mengajak serta Bambang Chandra Bayu alias pemeran Ido yang menjadi ayahnya di dalam sinetron. Dan di hadapan kedua orang tuanya, seperti apa kedekatan Jennifer dan Ido yang sudah seperti ayah dan anak? Seperti apa ayah kandung Jennifer melihat kedekatan Ido dan sang buah hati? Ah, Misa. Ini alhamdulillah banget ini. Pas kebetulan emang lagi berik makan, saya ditraktir sama anak saya, Jennifer. Semoga rezekinya lancar, berkah, dikasih sehat terus, supaya bisa syuting terus, lancar. Karena ini, aduh enak banget ini sopiganya. Papa cobain dulu sayang ya. Enak, enak. Sekarang papa dong. Ya, kami melihat kedekatan Jennifer sama Mapa Ido, luar biasa ya. Luar biasa ya. Emang apa ada yang seperti ini dari awal? Saya sudah menganalisa gitu kan. Jadi, kedekatan beliau-beliau ini enggak di-acting saja, enggak di-reading saja. Makanya, kekhawatiran saya enggak ada. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Ada dua papa, ada papa yang di sinetron, dan ada yang papa asli. Mamanya juga ada dua loh. Mama Akem dan Mama Anak. Saya juga sebagai bundanya, sama kayak ayahnya, syukur alhamdulillah, Jennifer, papahnya, papah Ido, kayak ke anaknya sendiri. Malah di Tasik Malaya tuh banyak yang bilang, kok bisa ya Jennifer sama papah Ido deket kayak papahnya sendiri kayaknya gitu. Inilah kebersamaan yang tak biasa antara Luki Hakim dan juga hewan peliharaannya. Mengajak jalan-jalan ayam gundulnya, benarkah Luki Hakim sampai mengenakan diapers dan juga baju untuk ayam gundulnya? Dan seperti apa pula keseruan saat bila barbici karang berburu berbagai macam hewan peliharaan di salah satu pasar di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan?